Al-Kawthar Jadi keutamannya Al-Kawthar ini ada dua Ini sangat penting sekali Al-Kawthar sangat singkat Tapi fadilahnya besar sekali ini saya punya amalan dari Kiai Haji Holil Bisri saudara gandum kakaknya Gusmus Mustafa Bisri dimana amalan ini untuk mengobati kanker kanker ini bukan sakit ya tapi kantong kering jadi amalan ini untuk memperlancar rezeki beliau mengijazahkan istiqomakan untuk sholat duha entah itu dua rokaat, empat rokaat atau yang paling maksimal delapan rokaat, silakan sholat duha setelah selesai doa duha seperti biasanya lalu wiridkan surat Al-Kawthar 14 kali jadi ijazahnya Kiai Haji Holil Bisri ini setelah sholat duha doa sholat duha lalu diiringi dengan 14 kali membaca surat Al-Kawthar insyaallah atas wasilah ini mudah-mudahan Allah memperlancar rezeki kita surat Al-Kawthar ini sangat pendek ya suratnya maka bisa lah kita untuk mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim di riwayat lain dijelaskan di Naso'i Hul Ibad fadilahnya Al-Kawthar ini Allah akan menjaga hambanya yang mengamalkan surat ini selama hidupnya tidak punya musuh jadi dengan mengamalkan surat Al-Kawthar ini Allah akan menjamin hidupnya orang itu selama hidupnya tidak akan memiliki musuh setiap punya masalah sama seseorang dilembutkan hatinya untuk akur untuk damai dan segala macam dan setiap kita punya salah kepada orang dilembutkan hati kita untuk minta maaf sehingga tidak berlama-lama bermusuhan Al-Kawthar jadi keutamannya Al-Kawthar ini ada dua ini sangat penting sekali Al-Kawthar sangat singkat tapi fadilahnya besar sekali mudah-mudahan bermanfaat monggo diamalkan tidak jika 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 tidak sempat sholat duha atau mungkin jarang melakukan sholat duha amalkan surat Al-Kawthar ini di setiap rakaat sholat jadi sholat pertama rakaat pertama baca setelah fatihah baca Al-Kawthar rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca surat pendek Al-Kawthar jadi amalkan Al-Kawthar ini di setiap rakaat sholat itu juga bagus saya mengamalkan Al-Kawthar ini setiap rakaat sholat Alhamdulillah mudah-mudahan rezeki kita semuanya diberikan kelancaran oleh Allah SWT amin Allahumma amin mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh